Intro Tim pengacara Jeffrey Nicole mengaku merasa kecewa dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutus bersalah terhadap kliennya. Soal keputusan ini mereka akan konsultasi langsung kepada aktor 21 tahun tersebut. Intro Maklum dalam sidang keputusan itu, baik Jeffrey Nicole maupun ibunya Junita Eka Putri tidak hadir dalam persidangan. Intro Ari sendiri mengaku kecewa terhadap putusan Majelis Hakim. Menurutnya, Jeffrey Nicole mengambil pekerjaan saat masih terikat kontrak dengan Falcon Picture lantaran Falcon tidak memberikan jadwal syuting untuk kliennya. Walau demikian, pihak Jeffrey Nicole tetap menghormati putusan tersebut. Namun, bila Nicole tidak terima dengan keputusan tersebut, pihaknya bakal melakukan banding. Sebelumnya, pihak Falcon Picture menggugat Jeffrey Nicole, Junita Eka Putri serta mantan manajer P.H. Agagon ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nilai gugatannya sebesar 4,2 miliar rupiah. Gugatan itu dilayangkan Falcon Picture karena menilai Jeffrey Nicole tidak menyelesaikan syuting 4 film sesuai kontrak. Di tengah masa kontrak, bintang film Dirnatan ini malah syuting dengan rumah produksi lain. Intro Dengan adanya putusan tersebut, Falcon Picture berharap pihak tergugat untuk segera membayar uang ganti rugi setelah putusan tersebut dianggap ingkrah. Intro Terima kasih telah menonton!